Guys sekarang aku lagi di GBK Hari ini aku mau nonton pertandingan Indonesia lawan Saudi Arabia Sekarang jam 3, masih ada 4 jam Tapi GBK udah rame banget Waduh Hari ini hari kerja, tapi rame banget Orangnya mungkin ambil cuti Bagus Orang Indonesia tuh kayak apa namanya antuis Energinya Kemarin Takeusakubo juga bilang Aku iri dengan Indonesia Karena supporternya bagus banget Di japan orangnya lebih suka Mungkin baseball Disini banyak golf guys Oh ada botchil Guys ada pemain Indonesia Verdonk Main di NEC Sama dengan Kokiogawa Jadi mereka tuh besti gitu Mereka pernah muncul di Youtube sama Sisi Ridho Dia bagus Dia bagus Tinggi juga Dan defensenya bagus Banjay Dia tinggi banget Aku pernah Tobi sama dia Dia tinggi banget Dan Martin Salah satu Ballkeeper Paling bagus di Asia sekarang Sandy Wals juga Dia main di Belgium Sama dengan Koki Machida Jadi kemarin habis bertandingan Mereka foto bersama Jadi sekarang Banyak pemain tim nasi Indonesia Yang naturalisasi Mereka tuh Udah tau Udah kenal Beberapa pemain Jepan Mehatapi sebagai musuh Tapi kayak teman Pada foto guys Pertandingannya mulai jam 7 Muah foto Boleh 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 Indonesia kira ide Narow Narow Bersi fantasi Oh fantasi Oke Boleh Gimana orang Gabor gogong gogong Masuk peluk ya kaken Masuk Prediksi Indonesia Lawangan Arab Saudi Dua satu Indonesia Pasti perang Indonesia Iya wajib Siapa yang gol Yang Golin, Tom Haye dan Kelvin Verdong Oh, Verdong? Iya Kemarin juga bagus, Verdong Boleh? Foto disini, oke Foto ya? Boleh, boleh, boleh Kebetulan ketemu fans Semoga Indonesia kemenan Tapi kayaknya mau hujan Hujan teras Guys, lihat Mendum banget Indonesia Indonesia Kayaknya aku di Kira Cindo Guys, aku kemarin jadi penerjemah Nah, jadi sekarang aku bisa masuk ke media center Terus ini makanannya AFC ASEAN Qualifier Makanannya apa ya? Oh, makanan Indok Mie goreng, eh rendang Wah, bagus Guys, ada pisang, nasi Karage Mie goreng, rendang, dan tempel rack Mie goreng Mie goreng Guys, mulai hujan deras Deras banget sumpah Semoga Halo Semoga Indonesia menang Astagfirullah Iya, Astagfirullah Semoga hujan Akan berhenti Sebelum pertandingan Mirip Tinggi juga Tinggi juga Tingginya Lebih tinggi Jaya CES Tapi Tinggi juga Oh, keren Emang suka sport bola? Iya Bukan Kalian suka siapa Di Ternas Indonesia Jaya CES Mantap Oke, foto 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 ya 3, 2 Lagi 3, 2 Oke Guys, sekarang hampir jam 6 Aku mau masuk guys Tak Boleh Tunggu Kanasih Bi Oh, ko You tube Lari Oh, in Indonesia Timnas Indonesia BVIP Tunggu Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! yang talented tapi cuman butuh waktu semoga Indonesia akan lolos bersama Jepang Indonesia menang guys guys masih banyak fans di sini semoga Indonesia akan lolos bersama Jepang kemarin Jepang menang harinya juga menang lawan Cina menang 3-1 kemarin walaupun Indonesia kalah sama Jepang tapi support itu sopan nggak ada tiap-tiap Tadi posisi kita menang tapi support itu kurang bagus kita kalah banyak tapi support itu nggak ada ngecek-ngecek ya nggak sakit hati walaupun kalah karena memang kalah tapi walaupun posisi kita menang tapi menang-menang-menangnya kurang bagus jadi nyorok-nyorok gitu ya kan karena biasanya pemain Jepang tidak bermain kot-kot tapi Saudi mereka suka jatuh di drama-drama gitu ya tidak panggawan untuk mencari penalti ya benar makanya walaupun kita dibantu Tema Jepang tetap menang-tema masih kayak apa ya respect sama Jepang jadi sampai selesai itu mereka asik gitu kan makanya kemarin lah Arab diolak kekannya video dari service seperti Indo service apa apa Jepang tadi pasti nanti komennya jelek deh ya iya pasti tadi kan ditriokin maaf iyo maaf iyo tadi kan video-video ada dua kali tiga kali terus disorot-sorotin terus kan ih seneng deh bisa ketemu semen boleh-boleh boleh-boleh oke thank you terima kasih oh guys ketemu fans iya Indonesia juga gak pernah main kotor kayak selalu apa namanya bermain sepenuh tenaga jadi orang Jepang juga respect kemarin halo kemarin orang Jepang juga respect Indonesia kayak wah Indonesia mainnya gak kotor mainnya bersih kayak aman juga gak ada penalti juga bagus Indonesia harus kalau mau bangun tim yang kuat kayak Jepang gak boleh cari penalti tapi harus harus menang karena taktiknya bagus pemainnya bagus gitu terus Indonesia tuh udah otw terus kayak hari ini pemain Indonesia bagus banget gak ada yang main kotor jadi aku yakin Indonesia akan lolos hari ini Indonesia menang terima kasih Kenji untuk mendukung terima kasih Indonesia go 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 gimana pertandingan hari ini seru banget hampir beberapa kali gagal ya tapi akhirnya bisa ngegolein yaa pemain siapa yang paling bersinar Marcellino 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 Shintayong Shintayong kemain menurutku iya 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 yang paling bagus penontonnya dong yeayyyy menurut saya Rizky Lido juga iya Rizky Lido oke dia beberapa kali blokir apa namanya shoot itu kalau gak ada mungkin Indonesia mungkin imbang jadi kita akan bertemu di Piala Dunia Indonesia dan Jepang oh iya yeayyyyyyy wuuuuuuu wuuuuuuu wuuuuu wuuu wuuuu wuuu wuuu ada pendukun lucu pucin mwek 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 boleh gak wawancara dulu Guys Sekarang aku mau wawancara kucin Halo gimana pertandingan hari ini Lapar Guys akhirnya bisa kita mencoba Perancis atau disebut Mathias Mathias benar Wah senang sekali bisa ketemukan langsung disini Hadir berdua kita Super Garuda ya demi Garuda hari ini Orang Perancis orang Jepang Dukung Timnas Indonesia Itu luar biasa ya Luar biasa Dan dua-duanya sekarang bicara bahasa Indonesia Ya lucu ya Berapa lama disini? Disini setahun Setahun Wah Dalam anser sekali Saya kurang lebih lima tahun Oh lima tahun Wah Dulu masih soal pertukaran di UGM di Jogja Oh UGM Kamu UI ya UI Nah saya dulu UGM Dan ya Habis itu pulang ke Perancis Balik lagi habis S2 Berarti Indonesia lebih betah Ya nyaman Betah disini Oh Aku mau tanya Ya Ini pertanyaannya agak kayak Agak jahat Tapi Kalau Perancis Melawang Indonesia Wah itu.. Mathias dekur Ini salah satu dream saya Sebenarnya Apalagi kalau kita bisa ketemu di World Cup Pasti hatinya dibagi dua ya Mungkin seperti Ken kemarin Ya betul Tapi ada spesial touch buat Indonesia Karena mereka deserve Dan mereka makin lama makin berkembang Timnya semakin kuat juga Jadi senang sekali berada di Piala Dunia Perancis lawan Indonesia Kayaknya saya pengen Indonesia ya Kalau Indonesia Lelos ke Piala Dunia Ya Ada kemungkinan besar Indonesia akan menghadapi Perancis Jadi Wow Itu kayak impian Dream Memang impian Karena kalau memang terjadi Artinya Indonesia sudah selevel Piala Dunia Sudah bisa melawan Perancis Betul Itu luar biasa Dan Bukan hanya impian buat saya Tapi Kayaknya buat 300 Hampir 300 juta orang di sini Hmm Kalau melawan Perancis Kayaknya orang Indonesia kayak Menang atau enggak Kayak orangnya mungkin gak peduli Kayak Orangnya udah kayak senang banget bisa Senang banget Tapi Perancis Benar Seperti mungkin kemarin kita Kenawang Jepang Wah kita udah selevel itu Bisa main lawan Jepang Oke kita kalah Tapi levelnya beda But kita senang sekali Bisa main Dan Artinya level kami Naik Udah cukup tinggi Bisa cukup tinggi Wow semoga Indonesia akan Lelos ke Piala Dunia Yes Nanti kita hadir berdua ya Oh iya Betul Oke last question Ya tell me Hari ini pertandingannya gimana? Hari ini I think ada banyak pressure juga Karena Indonesia harus menang Tapi mereka menghadapi Pressurnya dengan baik Langsung dari menit pertama Mereka bisa main bagus Kita bisa lihat ada 2-3 kesempatan Dimana sayangnya gak masuk gol Tapi bisa Terus abis itu 1-0 Confidence nya naik Walaupun ada beberapa kesempatan Buat Saudi Arabia Indonesia bisa masuk kedua Senang sekali buat Marcelino Dia luar biasa Under underestimated ya Underrated pemainnya Masuk dua gol Dan iya I think It's well deserved buat Indonesia Semoga Indonesia akan lolos Akan lolos kan Sekarang tempat ketiga Kita nunggu Australia lawan Bahrain Dan iya Kita ketemu bulan Maret Untuk lawan China sama lawan Australia Betul Jepang menang juga ya Iya Lawan China 3-1 Terima kasih ya Terbantu kita Jepang akan Nomor satu terus Biar Indonesia ada Peluang Jadi kalau Kalau Jepang kalah Nanti Sehingga Indonesia Dapat poin Benar Jadi Hari ini dengan Jepang Karena Kalau Jepang menang Artinya Indonesia lebih dekat Dari tempat kedua Betul Jadi Orang Indonesia Harus dukung Jepang Terus orang Jepang harus dukung Indonesia Nanti kasih satu poin ya Pas ketemu di Jepang Oke Kalau Jepang udah Udah Yakin Udah Kayak Udah bisa lolos Benar Semoga Jepang Nanti satu-satu lah Satu-satu Atau dua-dua Nanti kita ketemu di Jepang Siapa tahu Bisa Bisa Nanti makan sushi bareng Oke Siap Siap Arigato Arigato Keren Keren